Halo guys, selamat datang di video ini, saya akan share cara untuk mencari titik koordinat rumah kalian ya, karena banyak ya, untuk orang-orang mendaftar sekolah, teman-teman saya juga beritanya ke saya jadi, daripada saya share satu-satu ke WA, mending saya di-share di Youtube, lalu saya berikan link-nya ke mereka biar kalian, kalau ada orang lain juga melihat, ya, jadi pahala untuk saya ya, oke, langsung aja ke caranya, pastikan yang pertama ini yang penting banget ya, kalian harus berada di rumah kalian ya, kalian harus berada di rumah kalian, atau setidaknya harus berada yang alamatnya sama-sama kartu keluarga kalian pastikan, pokoknya kalian misalnya rumahnya di rumah A, nah kalian juga harus sekarang, pas kalian mempraktekan tutorial ini kalian juga harus ada di rumah, kalian jangan pas lagi ditongkrongan, kalian praktekinnya, jangan nah, caranya gimana? kalau udah kalian percara nanti, ini ada dua cara ya, kalau untuk yang cara pertama, ini kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada, dan untuk cara yang kedua, ini dia dijamin ada cuy, dan langsung aja ke caranya, kalian pastikan aktifkan GPS, kalau kalian yang nggak tahu, ya kalian tinggal scroll ke atas begini, nanti dia ada yang lokasi, kalian nyalakan ya, atau kalian bisa ke menu pengaturan, lalu kalian cari di akses informasi lokasi ini ya, dan kalian aktifkan, nah diaktifkan ya, lalu kalau udah eh, kalian buka Google Maps, ini untuk cara yang pertama, kalian membuka Google Maps, ini Google Maps pasti di install di beberapa, di, pasti di handphone Android sekarang, otomatis di install lah, kalian masuk aja ke aplikasi Google Maps, nanti dia bakal loading, dan kalian klik yang di sini cuy, kalian klik yang bulat ini nih, yang di kanan bawah ini yang bulat, kalian klik, lalu nanti dia loading, ya nanti kalian klik aja yang ini, nanti dia bakal otomatis mengarahkan ke rumah kalian cuy, kalian zoom aja, sampai bener-bener deket ya, ini gue agak ngelek cuy, sampai bener-bener deket, ke titik biru-birunya ya, ngelek banget gila ya, ini kalian zoom aja, terus, ini dia klik gue ngelek banget, nah abis itu kalau udah deket kayak gini, kalian klik yang ini ya, yang di, kayak logo ini nah, yang tadi gue klik itu keliatan kan, setelah itu kalian ganti ke satelit setelah itu kalian silang, dan sampai pokoknya jadi yang kayak gini ya, setelah itu kalian klik atap rumah kalian cuy, ditekan di bagian atap rumah kalian atau ditekan di bagian deket biru-birunya, atau bahkan di atas biru-birunya, dan kalian scroll ke atas gini, dan boom, ada titik koordinatnya kalian bisa salin, kalian salin, dan kalau masih error juga di web ppdb itu, kalian bagian komanya, bagian koma ini nih, minus 6 koma, ini kalian ganti jadi titik yang ini yang koma di sebelah kanannya 9, gak usah, pokoknya koordinatnya ini aja, 106 titik, jangan koma ya, kalau masih error, kalau gak error ya udah, gak apa-apa ini untuk cara yang pertama, oke lanjut ke cara yang kedua untuk cara yang kedua, kita memerlukan aplikasi ini cuy, yaitu My Location, kalian bisa download di deskripsi, atau kalian cari di playstore ya sendiri sebentar, kalian tinggal ketik aja, My Location my location, nah sip, nanti kalau udah ke download ya, kalian tinggal buka bentar, kalian buka aja aplikasinya, lalu nanti dia loading cuy, ini gue juga baru pertama kali buka ya, nanti dia loading dan kalian izinkan saja setelah itu, kalian klik yang ini cuy, yang ini ya, kalian klik nanti kalian juga ubah ke bagian ininya diubah ke satelit, biar kelihatan atap rumah kalian cuy, biar bisa pas ya dan kalian zoom ya, kalian zoom sampai ke ini ya, udah pas belum ya, nah ini udah pas ya di atap rumah gue ya dan boom, ini udah ada di atas ya sebenernya dari tadi ya ya ini yang min 6 titik ini, ini ada titik koordinat juga, kalian bisa salin hasilnya bakal kayak gini, ini yang pertama ya, ini yang dari google map cuy, gue ada dua ya, yang dari google map mana ini yang dari google map cuy, yang dari google map ini dia pendek ya, tag nya dia pendek dan kalau yang dari altemnya, dari main location, dia itu panjang ya, nah kayak gini cuy, tuh ini dia sekalian ada beginian ya, ini adalah titik koordinat saya ya, dan kalian jika tinggal rapiin aja, kayak ini di bagian saya, di sini, kalian hapus, lalu bagian yang atas ini juga dihapus juga cuy, dan mungkin ini berbandingan ya, kita bikin dulu, ini yang dari aplikasi my location dan ini yang dari aplikasi google maps, google maps dan kalau kalian ketik di maps, dia muncullah sama-sama aja cuy, kalau nggak percaya, kita tes ya kita bakal coba salin yang ini, yang dari aplikasi my location, kita salin juga yang ini lalu kita masukkan ya, kita masukkan dan kita cari nanti dia bakal muncul di atas rumah kita cuy kita bakal coba yang dari google maps, dan kalian jangan lupa ini komanya kalian ganti dulu koma ini ke titik, lalu koma ini ke titik juga cuy dan kalian coba salin aja, nanti dicek ya di aplikasi google maps, klik salin dan kita cari juga cuy ini hanya untuk membuat kalau gue ini nggak nipu cuy karena takutnya gue nipu cuy, padahal gue nggak nipu, kalian cari dan bakal nge spawnnya di rumah kalian juga sama-sama aja kan ya, emm, mungkin tutorial segitu aja, sebenernya gue bikin tutorial gini ngeri-ngeri sedap cuy ya oke, mungkin tutorialnya segitu aja jangan lupa like ini video, komen di video selanjutnya saya saya dan emm, terima kasih terima kasih